Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara keluarga Dini Sera Afriani resmi melaporkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan terdakwa pembunuhan Gregorius Robert Tanur ke Komisi Yudisial. Keluarga Dini didampingi kuasa hukum dan politisi Rike Diapitaloka mendatangi Komisi Yudisial dan meminta KAYE untuk memeriksa majelis hakim yang memberikan putusan terkait terdakwa Gregorius Robert Tanur yang difonis bebas dan tidak mengedepankan keadilan. Kuasa hukum Dini Sera menyatakan yang menjadi dasar laporan KKAYE adalah kontradiksi surat dakwaan serta surat tuntutan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Harapan bapak biar yang namanya hukum ditegakan lagi dengan seadilnya. Tidak masuk akal. Tidak masuk di akal buat bapak ini. Orang boro bapak juga ya. Apalagi orang-orang pinter ya. Walaupun orang boro juga tidak masuk di akal itu. 12 tahun bebas, sekarang ponis bebas. Ada apa-apaan kelas kini begitu. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan, surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Itu yang pertama. Yang kedua kami juga meminta agar Komisi Judisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga kami meminta agar kiranya Komisi Judisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di pengadilan negeri Surabaya. Komisi Judisial menyatakan telah menerima laporan dan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Selanjutnya laporan akan dipanelkan dan akan diputuskan kasus akan dilanjutkan atau tidak. Komisi Judisial juga menyatakan saat ini proses investigasi dari mengenai putusan vonis bebas kepada Ronald Tanur juga tengah berjalan. Tidak lanjuti maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap lapor, terhadap saksi-saksi dan terakhir terhadap majelis hakim. Ini investigasi juga telah bergerak dan progres, namun demikian tambahan-tambahan data yang diterima ini belum bisa kita sampaikan secara terbuka kepada publik. Hari ini Komisi 3 DPR RI juga mengadakan pertemuan dengan kuasa hukum Dini Sera untuk mencari keadilan dalam kasus dakwaan Ronald Tanur yang menganiaya Dini Sera hingga meninggal dunia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibu Rohman menyatakan kasus ini dinilai janggal karena penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang harusnya tidak diponis bebas. Dan Komisi 3 DPR mendukung penuh pihak keluarga untuk mengajukan kasasi. Komisi 3 DPR RI Saya, apa namanya, kebetulan saya adalah mantan advokat, saya paham sekali bahwa semestinya menurut saya, hakim bisa menerapkan prinsip, setidaknya ini, prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau dulus eventualis. Fonis bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk terdakwa Gregorius Ronald Tanur menuai kecaman masa gabungan LBH Sejawa Timur unjuk rasa di depan pengadilan Surabaya. Mereka menabur bunga sebagai bentuk aksi solidaritas sekaligus kecaman untuk hakim Damanik atas matinya keadilan terkait fonis hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Matinya keadilan di negeri ini, khususnya di kota Surabaya. Seorang hakim yang bernama Erintua Samadik dan kawan-kawan membonis seorang sembunuh dan menaniaya pacarnya sampai meninggal diponis bebas. Terima kasih telah menonton!